Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semua ya semoga sehat selalu teman-teman ya balik lagi di channel gua ya pada video kali ini kita balik ke topik konsulen konsultasi luka online teman-teman ya jadi sebenarnya disini tuh ada pertanyaan bukan pertanyaan sih ya ini di kolom komentar YouTube teman-teman ini tuh gue inget banget nih pasien gue dari Kalimantan ya gue masih berhubungan baik sampai sekarang ya dikadang-kadang diawe nanya-nanya gitu kan nah ini ada di peluk 41 ya komentar ya makasih bang sudah dibuatin video tentang ayah saya semoga dapat menginspirasi orang lain dengan kondisi yang sama bang amputasi bukan akhir dari segalanya bang dan juga bukan hal yang kita inginkan tapi kalau dengan amputasi pasien lebih sehat ya harus dilakukan terima kasih bang selalu kasih saran ke saya dan keluarga semoga sukses terus bang ayah saya sekarang jauh lebih baik dan tidak merasakan sakit dan rencananya mau diterapi supaya bisa menggunakan kaki palsu semoga kita semua selalu diberi kesehatan bang amin ya jadi gua sekedar cerita lagi nih ya teman-teman ya ini ada pasien jadi ini tuh dari Kalimantan ya ini kalau gua nggak salah ceritanya gua karena gua nggak nonton videonya lagi gua agak lupa lupa-lupa dikit ya kalau nggak salah intinya gini pasien ini amputasi teman-teman ya cuman hasil amputasinya tuh kurang bagus ya jadi di rumah sakit dia udah amputasi hasilnya kurang bagus nah di rumah sakit tersebut ternyata udah kontrol ke bedah vaskuler teman-teman ya dan dibuang jadi ada jaringan yang di dalam pembuluh darah itu stolselnya gede-gede banget teman-teman jadi menurut si pasien ya waktu itu tuh kakinya dingin ya akhirnya dia ke bedah umum saran amputasi dan dia di gua nggak ngerti dah jadi dokter bedah umumnya kerjasama sama dokter bedah vaskulernya intinya sumbatannya udah dibuang ya gede-gede banget gua ditunjukin di kasanya teman-teman ya di fotonya waktu itu ya gede-gede banget nah udah abis itu akralnya udah kembali hangat ya tapi udah di amputasi jaringnya kalau nggak salah nah setelah di amputasi dilakukan perawatan luka karena masih banyak banget jaringan matinya teman-teman ya dilakukan perawatan luka nah kebetulan yang ngerawat luka ini kayaknya juga perawat luka ya jadi beliau sambil konsultasi ke gua sambil juga manggil perawat luka kalau nggak salah cuman gua ya ya di situ itu mungkin perawat lukanya juga nggak tahu ya kalau gue juga kalau keluarganya juga nanya-nanya ke gua gitu mungkin itu seperti itu yang dilakuin sama perawat luka tersebut itu juga apa namanya udah sama ya teman-teman prinsipnya dicuci menggunakan cuci luka pakai salep gitu-gitu dan lain-lain nah hasil perawat lukanya tuh langsung udah ini mah kayaknya balik lagi ke dokter lukanya jelek amputasi palingan gitu kan nah cuman kalau dari gua ini kan baru sekali dua kali pertemuan ya jadi progresnya tuh belum tentu kelihatan karena sebagian ada yang merah memang sebagiannya jelek teman-teman nah setelah itu si bapak ini ngalamin masih ngalamin nyeri lah intinya masih ngalamin nyeri terus akhirnya lukanya juga ikut jelek teman-teman nah akhirnya gua bilang ya udah bang sekarang mendingan amputasi aja dibujukin si bapaknya karena kasihan kan kalau ngerintih kesakitan terus ya akhirnya setelah dibujuk segala macam nah beliau akhirnya bersedia amputasi kalau nggak salah amputasinya itu di bawah lutut teman-teman di bawah lutut ya jadi gua jadi sebelum di amputasi tuh bilang bang nanya-nanya terus gimana bang solusinya kalau amputasi nggak apa-apa bang kan bisa pakai kaki palsu ya jadi gua saranin bisa menggunakan kaki palsu harganya berapaan gua nggak tahu ya teman-teman ya kalau harga kaki palsu intinya sih jutaan ya mungkin tergantung dari bahannya mungkin kalau nggak salah sih 8 jutaan waktu itu dia akhirnya beli kaki palsu ya jadi waktu itu di amputasi udah tuh udah nah habis di amputasi disini peran keluarga sangat penting teman-teman ya karena setelah di amputasi si bapaknya itu apa ya Iya jadi banyak pikiran jadi lebih banyak diam tapi disini keluarganya support bener-bener terus teman-teman diajak berobat diajak terapi pokoknya makannya diperhatiin ya pokoknya support keluarganya sangat bagus akhirnya si bapaknya juga semangat lagi teman-teman enggak ngerintih dari kesakitan lepas dari obat ya dia minum herbal kalau nggak salah gua lupa dapat herbalnya ya tapi sebelumnya minum itu karena dia minum herbal karena semua gulanya juga udah stabil ya teman-teman ya jadi beliau ada juga dia ada diabetesnya juga teman-teman seperti itu udah akhirnya dia pakai kaki palsu dan gua dikirimin videonya pas si bapaknya lagi belajar jalan ya mungkin teman-teman bisa lihat ya di peluk berapa tuh tadi yang gua sebutin seperti itu teman-teman ya jadi sebetulnya amputasi bukan eh apa ya amputasi itu kasarnya gini teman-teman amputasi bukan jalan akhir teman-teman ya terus juga amputasi juga bukan sebuah solusi menurut gua tergantung sakitnya kalau memang diabetes diabetes terus gulanya tinggi di amputasi terus gula dengan pemikiran saat setelah di amputasi udah selesai masalahnya itu enggak teman-teman ya jadi setelah saya di amputasi gulanya harus tetap stabil karena kalau enggak luka amputasinya itu tetap akan naik teman-teman ya jadi memang perlu kedisiplinan support keluarga nutrisi ya kontrol ke dokter yang rutin intinya dari gua seperti itu ya pokoknya semangat terus buat teman-teman semua sekian videonya kali ini dari gua sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh